Radio PPI Dunia You're listening to the best radio. Stay tuned and enjoy the show. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Sobat PPI dimanapun berada. Nah, sekarang ada Sobat Perudea dari Jepang dan Sobat Siar Iza dari Tiongkok yang akan menemani Sobat PPI dalam program Cidahal Spesial Haribu. Yeay. Nah, sekarang. Nah, bagi Sobat PPI yang sudah mengirimkan suratnya, sekarang kita bakal bacain. Tapi sebelumnya, sapa-sapa dulu nih siapa yang ada di chatbox. Oh, sudah ramai ya chatbox-nya ada ya. Ada siapa nih? Ada Sobat Kru Adem dari Tiongkok, ada Manasih Sip Oksaid dari Bandung. Ada Sobat Siar Icin, Cynthia, dari Jerman. Ada Sobat Kru Nea, ada Sobat Siar Deni dari Jepang yang tadi barusan aja mengundara dengan program UGD-nya ya. Udin Galau, darurat edisi Hari Ibu. Lalu juga ada Sobat Siar Helmi dari Hungaria, ada Sobat Indri dari Padang. Ada siapa lagi deh? Ada Sobat... Udah sampai mana tadi? Oh, Irham dari Jerman. Ada Muhammad, ada Iza, ada Muhammad Sohar Tonol. Terus ada Sobat Naupalin, ada Om Rup. Terus ada Tiffany, ada Sobat Siar Sipan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, anak. Nah, buat anak-anak jangan lupa pakai bajunya ya. Di chatbox sebelah pojok kanan bawah tinggal klik set a name. Terus nanti bisa bikin ID Sobat TVI, biar bisa kita sapa-sapa ya. Dan yang mau request boleh banget nih, di chatbox atau nggak langsung mention di Twitter Radio PPI. Ngomong-ngomong tentang surat cidasa nih deh, banyak kan yang masuk malam hari ini? Banyak banget. Malam hari ini. Banyak banget ya. Sampai 2 jam sebelumnya atau 1? Enggak, 10 menit sebelum nih. Tengah jam kelas, tengah jam sebelumnya masih ada yang ngirim. Wow, hebat sekali. Mantap. Makasih ya Sobat TVI yang sudah mengirimkan. Dan nanti kita akan bacakan satu-satu surat dari Sobat TVI yang masuk gitu ya. Ibunya suruh dengerin ya. Jangan lupa diajak buat dengerin gitu. Biar suratnya bisa langsung sampai ke telinga ibumu, Sobat TVI. Jie. Langsung aja kan dia, kita bacain surat cidasa pertama. Sebelumnya, lagu dulu boleh nggak? Biar lagu dulu ya. Relax nih bacanya. Oke lah. Ini tadi ada lagu dari... Ini lagu yang mengingatkan kita tentang masa kecil gitu ya. Masa kecil dan... Apa ya? Minta izin ke ibu bapak biasanya sebelum sekolah nih. Dedia Law, pergi belajar ya. Nanti kita akan kembali lagi. Kita tetap di Radio PPI Dunia. Suara anak bangsa, satu cinta. Satu Indonesia. Jadi tengok. Nah, sekarang penyirim cidasa pertama kita nih, suratnya bakal dibacain. Siapa zah disana? Yang pertama nih, ada surat cidasa masuk dari Mas Budi Mudita ya. Melalui email budimudita.com. Jadi langsung aja nih ya. Iza bacakan. Salam cinta dan rindu mendalam. Anak lelaki pertamamu, komang Budi Mudita. Budi Mudita. Aduh, maaf ya. Kata orang, sejauh apapun jarak, doa pasti akan sampai. Halo Mama, apa kabar? Aku disini semakin tua. Sekarang, aku sudah 19 tahun, Ma. 21 Februari nanti aku 20 tahun. Sudah sangat lama ya, Ma. Aku sampai bingung harus mulai dari mana. Ada banyak cerita yang ingin aku bilang ke Mama. Ma, aku sekarang sudah di universitas. Beda ceritaku dengan dulu, Ma. Kalau dulu SD aku nakal, SMP pintar, dan SMA bodoh karena malas. Waduh, bisa loh. Oke, aku sekarang pintar kok, Ma. Tapi entah kenapa, Ma. Semakin hari, aku semakin takut. Bukan karena aku jomblo, hehehe. Tapi aku takut kalau-kalau aku jadi anak yang nakal, salah pergaulan, dan membuat ayah susah. Ayah sekarang semakin tua, Ma. Aku sampai takut rasanya kalau ayah bekerja keras untuk keluarga. Tapi tenang, Ma. Aku bilang aku pintar, kan. Aku dapat beasiswa, Ma. Dan aku berhasil jadi 50 orang, dan mengalahkan 700 pendaftar. Aku juga mau pamer kalau sampai sekarang, aku sudah dapat 5 juara nasional, Ma. Jadinya, uang itu aku pakai uang jajan, Ma. Paling tidak, aku nggak minta sama ayah. Hehehe. Aku bingung banget, Ma harus bilang apa ke Mama. Harus nulis apa di surat ini. Surat ini juga sepertinya nggak cukup untuk menunjukkan kerinduanku ke Mama. Ma, aku kapan hari rasanya iri sekali. Ada orang bonceng Mamanya ke pasar. Aku cuma bisa berandai-andai. Ingin rasanya sekali saja. Tapi sudahlah, aku yakin nanti aku juga pasti lupa. Kalau mungkin Mama baca surat ini datang ke mimpiku malam ini ya, Ma. Aku ingin cerita banyak hal. Semoga Mama selalu bahagia di sana. Sudah hampir 16 tahun Mama pergi. Semoga Mama belum melupa dengan aku. Belum melupa dengan ayah. Ma, di akhir suratku, aku ingin bilang ke Mama. Terima kasih banyak sudah melahirkan aku. Aku sekarang sudah bisa berbagi ilmu sama orang lain, Ma. Soalnya sekarang aku pintar, Ma. Semoga dengan surat ini Mama selalu ingat aku. Aku ingin di kehidupan nanti, aku tetap dilahirkan dari rahim Mama. Biar aku tetap ganteng. Kata orang, LDR cuma bisa dijalani orang hebat, Ma. Jadi Mama nggak usah khawatir. Mama percayakan aku hebat. Selamat hari Ibu, Mamaku. Salam rindu tak terkira dari anak lelaki pertamamu. Budi-mudita super ganteng. Wow. Wah. Tadi. Selalu ada cerita itu ya. Ada makna di balik setiap cerita. Benar, benar, benar. Luar biasa ya. Jadi, gimana deh? Ya, baru pertama kali ngeliat. Oh, anak lelaki bisa juga ya. Bikin yang menyentuh gitu. Soalnya, kadang-kadang suka malu-malu tuh anak lelaki-lelaki. Nah, itu dia. Tapi tadi aku bisa petik satu hal sih nih. Di cerita bahwa dia masih jomblo. Iya. Boleh, boleh ya. Boleh, boleh, boleh. Dan, ya, cerita tentang mama dari Mas Budi-mudita sama TPI. Nah, kita langsung membacain Cidaha kedua. Nah, Cidaha kedua kali ini dari Sobat Rizka Syakbana Azmi. Judulnya, Surat Untuk Ibu. Teruntuk ibu terhebat seluruh dunia. Bagiku, ibu adalah perempuan yang tak henti-hentinya kupuja dan kupuji. Telah habis kata yang kuurai untuknya. Namun, tak juga mampu membalas semua jasa dan pengorbanannya. Karenanya, aku bisa merasakan nafas sebuah kehidupan. Hadirnya ibarat jelmaan Tuhan di muka bumi ini. Ia mengganggam tanganku sesaat, namun memeluk hatiku selamanya. Hatinya ibarat ruang sekolah bagiku. Ia mengajariku membaca, mendikteh, dan memakmai banyak hal. Berkatnya, perlahan aku mulai mengenal dunia. Penuh harap dan sabar, ia mengasuh, mengasih, dan mengasahku menjadi perempuan yang kuat dan mandiri. Doanya senantiasa mengikutiku, melekat, bahkan menetap dalam setiap langkahku menjalani kehidupan. Petuahnya menjadi pedoman terbaik di dunia ini. Di dunia ketika hati dan pikiranku berkelok takaruan. Ia satu-satunya manusia yang tetap sudi bersamaku dalam semua kesusahan, Kesedihan, dan saat tergelap dalam hidupku. Ia adalah pelindung hati, penyujuk jiwa, dan pengobat lara. Kepadamu resahku sembuh, hatiku utuh. Ia tak memberikanku kekayaan, tapi mencukupkanku dengan kebahagiaan yang menawan. Ia tak mewariskanku keberhasilan, tapi mengajarkanku bagaimana bersusah payah memperjuangkan impian. Dan ia tak menitipkanku kekuasaan, tapi membekaliku pentingnya berintegrasi terhadap pekerjaan dan memiliki banyak teman. Kadang banyak bucaranya membuatku boskan, dan enggan mempedulikan. Namun penuh dalam kesabaran, dan selalu memaafkan tanpa perlu sebuah alasan. Terima kasih telah setia menjadi orang tua, sahabat, sekaligus penasihat terbaikku. Taklah bagi dunia, mungkin engkau bukanlah siapa-siapa, tapi bagiku, kau adalah dunia. Dari semua hadiah baik yang ditawarkan kehidupan, sosokmu adalah yang paling berarti di hatiku. Sungguh, seluruh diriku berhutang padamu, Ibu. Wah, bagus banget. Gak bisa, ini aku nulis kayak gini. Hebat. Nanti dia di segmen terakhir, gak usah nulis langsung aja deh. Oh, langsung aja. Wah, ibu. Iya. Bagus banget. Bagus, bagus, bagus. Mau ke pulangan dulu. Yeay. Ya. Ya, makasih ya, Rizka suratnya. Kita lanjut lagi ya, soalnya banyak banget ya yang ngirim. Iya, lanjut lagi ya. Cidaha ketiga, ini dari Perancis pengirimnya. Adina Diarapna di sana. Di Perancis, yang mengirimkan suratnya buat Ibu Wivin Latifah di Mardani Raya. Dan selanjutnya ya. Dear Ibu, Ibu apa kabar? It's been a long time since our last chat. And it's been much longer since you answered that question. Iya, bener. Soalnya, setiap kali kita mulai ngobrol di line, topik pembicaraan selalu berpusat di aku. Tentang aku, sehat atau enggak? Tentang aku lagi sibuk apa? Uang aku kurang apa enggak? Aku udah sholat apa belum? Aku habis makan apa? Aku, aku, aku terus. Yang ibu tanyain dan pengen bahas. Sampai akhirnya aku sibuk menjawab dan lupa buat nanyain hal yang sama ke ibu. Aku enggak tahu diri gini ya, bu. Anyway, enggak kerasa tahun depan akan jadi tahun ke-enamku hidup jauh dari ibu. Enam tahun. Rasanya baru kemarin. Ibu pertama kali meluk aku di bandara, nasihatin aku supaya jangan pernah ninggalin sholat dan selalu jaga diri baik-baik di negara Napoleon ini. Melepas anak sulung, perempuan, tanpa ada saudara ataupun kerabat sama sekali di Eropa, bukan suatu keputusan yang mudah. Aku baru tahu, barusan hal itu setelah aku ketemu dan ngobrol-ngobrol sama temanku yang udah jadi seorang ibu. Tapi ibu ikhlas, ibu percaya aja gitu sama aku kalau aku bisa hidup mandiri di sini tanpa ngelakuin hal yang aneh-aneh. Aku aja enggak percaya sama diriku sendiri, bu. Enam tahun. Berarti sudah enam kali juga kita enggak ngerayain ulang tahun ibu bareng-bareng. Sudah empat kali, idul Fitri, aku enggak minta maaf ke ibu secara langsung. Dan sudah enam kali, idul Adha, kita enggak makan sate sama-sama. Ditambah, kita ini termasuk pasangan ibu anak yang jarang banget ngobrol kalau dibandingin sama teman aku dan ibunya. Video call selama enam tahun bisa dihitung pakai jari kali. Komunikasi kita kebanyakan chatting aja, tapi itu pun jarang-jarang mengingat kita dipisahkan oleh zona waktu. Ibu bangun tidur, aku bangun. Ibu kerja, eh gimana nih? Ibu bangun, aku tidur. Aku bangun, ibu kerja. Ibu pulang, aku kuliah. Ibu tidur, aku masih tetap kuliah. Kesannya kuliah mulu ya. Ditambah, anak ibu yang satu ini introvert banget. Jadi maaf aja, ibu, kalau ibu sering ngerasa dan bilang, ibu ini enggak tahu apa-apa soal anaknya ke aku. But somehow, our distance makes me learn a lot of things. Makes me realize that I took your presence for granted. And makes me feel so grateful and blessed having you as my mother. Now I know how much you love me and how much I love you back, ibu. Kalau aku enggak nerusin kuliah di luar negeri, mungkin aku enggak pernah sadar akan hal-hal penting kayak gini. Makanya di hari ibu tahun ini, aku pengen banget mengirim surat buat ibu. Soalnya, seorang aku mana mungcin berunyu-unyu dan bermenye-menye secara langsung ke ibu kayak gini. Malu. Tapi, aku ingin bilang terima kasih ke ibu untuk yang kesekian kali. Terima kasih buat ibu karena udah ngelahirin aku dan jadi ibu aku selama 24 tahun 9 bulan. Terima kasih buat semua kasih sayang, kerja keras, pengorbanan, ketidak egoisan, pengertian, yang selama ini ibu limpahkan dalam jumlah yang enggak terhingga. Terima kasih untuk semua kepercayaan, nasihat, semangat, kata-kata menenangkan, dan pelajaran hidup yang berharga yang bikin aku berani dan enggak pernah nyerah di tanah rantauan. Makasih ya, bu. Aku berdoa dan aku akan berjuang. Semoga setiap orang yang kenal aku akan memuji ibu dan bertanya. Tell me, how do you raise your daughter? She's so kind and adorable. I want my child like her. Salam sayang, anakmu si sulung. Wow. Mantap, mantap. Cerita, ini ya deh, cerita tentang anak rantau yang dilepaskan, diikhlaskan oleh ibunya. gitu ya, untuk meninggalkan rumah selama enam tahun. Susah kali ya. Iya, aku agak ngerasa juga sih. Gimana seorang ibu bisa merelakan anaknya cewek gitu kan, sulung, jauh ke negeri Perancis gitu ya, jauh banget kan. Beda benua gitu. Dan, ya, butuh kekuatan hati kalau ya, buat seorang ibu melepaskan anaknya. Masih mau lanjut nih, surat berikutnya, atau mau diselingi lagu? Satu lagi ya. Satu lagi ya. Nah, surat keempat kali ini dari Andika Yunia. Coba kita lihat. Oke. Halo Andika, semoga lagi dengar ya. Aku bacain ya. Iya. Salam sayang dan hormatku buat ibu. Ibu, terima kasih telah menjaga aku dari saat mulai mengandung selama sembilan bulan lebih. Melahirkan dengan penuh pengorbanan, mendidik anak-anakmu, menyuruh melakukan hal-hal yang baik, menyekolahkan tiga anakmu, walau tanpa seorang suami, karena bapak sudah meninggalkan kita semua sejak kita masih kecil. Yang sangat terpenting mendidik kita dengan agama. Menyuruh kita untuk mengajik. Ibu, terima kasih telah membesarkan kita hingga saat ini, walau kadang anak-anakmu sering tidak patuh dan nakal. Dan nakal waktu kecil. Lalu, Tapi hatimu masih saja memaafkan kita semua, yaitu anak-anakmu. Ibu, terima kasih atas kasih sayangmu sampai saat ini. Kasih sayang sampai ke cucu-cucu, yaitu anak-anak kita. Biasamu, kasih sayangmu tidak terbalas. Ibu, doa aku semoga engkau diberi kesehatan dan mendapatkan tempat terbaik di syurga kelam. Amin ya Rabbara Alamin. Salam dari salah satu anakmu. Wah, singkat, padat, dan jelas nih. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih telah membesarkan kita, walau kadang anak-anakmu sering tidak patuh dan nakal waktu kecil. Emang paling sabar ya, ibu-ibu itu buat menghadapi anaknya ya. Masih kecil gitu kan, nggak bisa diatur gitu ya. Terus maunya nakal-nakal. Pokoknya, ya gitalah, masih belum bisa dikondisikan gitu ya. Dan ibu yang paling sabar gitu kan. Terima kasih telah suratnya. Semoga ibunya denger ya. Nah, bagi semua sulat PPI yang sudah mengirimkan suratnya, ditunggu kehadirannya di chatbox ya, biar kita bisa sambil cerita-cerita. Dan jangan lupa untuk mendengarkan. Oke, nanti surat yang lain akan dibacakan setelah beberapa lagu yang akan diputar. Tarata-rata, jangan lupa. Yuk, sampai ketemu lagi ya, beberapa menit setelah ini. Saya Desi Irawadid, Ketua Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia untuk masa periode 2 tahun di depan, 2013 sampai dengan 2015. Saya juga founder dan CEO dari Eduprime Enterprise. Kita konsultan di bidang research and education consulting. So, pesan untuk pendengar Radio Ketua Dunia, if you have a dream, kalau Anda punya dream, punya mimpi, itu, make it true ya. Jangan hanya pemimpi saja, tapi realisasikan. Tapi juga Anda harus ingat strategi yang harus Anda capai, Anda lakukan untuk mencapai mimpi-mimpi itu. Jangan hanya tinggal di Indonesia, itu expand your horizon, globally, internationally. Karena, kalau sudah Anda di dunia luar, itu pikiran Anda terbuka. Jadi, Anda semakin, kalau burung bangun itu semakin tinggi terbang, dia semakin lebih bagus, lebih bijaksana melihat segala masalah. Itu pesan saya untuk Radio Ketua Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. This is Radio Ketua Dunia. Radio Ketua Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Dan masih dalam program Cidaha bersama Sobat Ketua Dunia, dan Sobat Jadiza. Sekarang, mau bacain surat berapa nih? Kita mau bacain surat kelima, dari puluhan surat yang masuk ya. Sobat-sobat TPI yang belum dibacakan, ditunggu aja ya. Sama mamanya, ibunya, diajakin buat dengerin bareng-bareng. Dan sambil kita simak, surat-surat yang masuk dari Sobat TPI yang lain, Sobat TPI. Nah, kita langsung aja ya. Jadi yang kelima nih, Sobat TPI ada dari Mbak Dewanti Nola. Makasih Mbak Dewanti buat suratnya. Kita langsung aja nih, Sobat TPI. Mah, di penghujung Desember tahun ini, aku masih belum cukup membanggakanmu. Namun, meski aku belum bisa mewujudkan cita-citamu, kau tak sekalipun letih berjuang membiayai pendidikanku. Walau tubuhmu kemudian kurus hingga tulang lehermu terlihat jelas di foto yang kau kirimkan padaku, kau tak pernah sekalipun melontarkan kata lelah padaku. Kuakui, saat ini langkahku masih tertatih-tatih untuk menuju impianku. Namun, doa yang selalu kau panjatkan adalah amunisi terbesar untukku ketika aku lengah dan lelah dalam menggapai mimpi-mimpiku. Mah, disini banyak sekali yang berusaha mematahkan mimpiku. Banyak kelok tajam yang kulalui disini. Tapi, aku akan berusaha kuat seperti dirimu, Mah. Aku tahu, kau mewarisi jiwa kuat untuk putrimu ini. Karena kau selalu mengatakan padaku bahwa wanita itu harus kuat. Kalimat irut terus kau selipkan dalam setiap lembar suratmu hingga mengakar kuat di benakku. Disini, saat dinginnya malam mulai menggigit kulitku, wajah tulusmu justru menghangatkanku. Aku ingat kembali senyum teduhmu yang membuatku dibuai rasa rindu saat ini. Mah, di hari ibu ini, aku ingin mengungkapkan rasa terima kasihku padamu yang tiada henti-hentinya melimpahkanku dengan kasih sayangmu. Mah, kau adalah inspirasiku, wanita paling kuat yang pernah ku jumpai. Aku harap kau mendengar suratku saat ini. Dari putrimu yang sedang berjuang keras dalam menentu, dalam menempuh pendidikan. Nola. Makasih Nola buat suratnya dan semoga sang ibu yang kuat, wanita terkuat menurut Nola mendengarkan surat dari Nola barusan ya sahabat TPI. Itulah ya. Luar biasanya wanita ya dia. Walaupun mungkin kalau secara fisik itu kan mungkin kalau berantem berantem apa sih kalau ditandingin sama laki gitu kan. Mungkin keliatannya lemah gitu ya. Tapi sebenarnya dibaliknya tuh menyimpan kekuatan tersendiri gitu ya dia. Strong kali ya. Strong. Iya. Iya. Oh iya ini ada Nolanya di chatbox. Oh halo Nola. Mana Nola. Oh iya benar Nola, Newanti. Halo, semoga tadi dengerin ya berarti ya. Makasih suratnya. Makasih. Next, kita masih ada surat selanjutnya sama TVI. Dari siapa deh? Surat ke-6 dari Kiki Nanda. Aku bacain ya. Selamat Kiki mendengarkan ya. Dear Ibu putra sayang. 22 Desember 2016 tepatnya hari Ibu sedunia. Tidak ada kata selain terima kasih dan maaf yang dapat aku ucapkan kepadamu Bu. Ribuan bahkan lebih ucapan berima kasih takkan pernah cukup untuk membalas semua kebaikan. Hampir 18 tahun lamanya jarak telah memisahkan kita Bu. Adik jangan ibu. Adik rindu ibu. Ingin rasanya diri ini berada di peluk kan seseorang yang jauh dari kata sempurna di mata orang lain. Namun amat sempurna di mataku. ingin rasanya batin ini berteriak sekuat-kuatnya. Menangis sesedih-sedihnya. Namun apadah ya jarak tetap saja memisahkan kita Bu. Beratus-ratus tetesan air mata yang kita deraikan. Beribu-ribu kecupan sayang yang kita kecupkan. Berjuta-juta ucapan rindu yang kita lontarkan. namun semuanya hanya menjadi luka di hati yang mungkin suatu saat dapat terobati. Bu aku tak tahu kapan terakhir kali aku berada di pelukanmu memakan masakanmu mencintanganmu menatap wajah indahmu namun yang ku tahu di hatimu hanya ada aku anakmu yang selalu menunggu kepulanganmu dari negeri orangmu. Doakan anakmu ini ya Bu agar adik bisa mewujudkan impian kita bersama yaitu memiliki rumah impian kita agar adik ibu dan kakak-kakak tak terpisah oleh jarak. Terima kasih untuk semua yang telah ibu berikan dan lakukan buat adik dan kakak-kakakak. Terima kasih karena dirimu selalu menginspirasiku tanpa pernah malu memilikiku sebagai malaikat kecilmu. Terima kasih juga karena ibu telah menjadi ibu teman sahabat tiga ayah buat kami anak-anakmu. Semoga sehat terus ya Bu. Doa adik selalu yang terbaik untuk ibuku tersayang. Adik juga minta maaf setidak ada sikap dan ucapan adik yang mungkin tak mengenakan di hati ibu. Cepat pulang ya Bu. Adik dan kakak menunggu ibu disini. Selamat hari ibu bidadar itu tersinggung dari malaikat kecilmu. terus disini ada fotonya tulisannya Happy Mom Day. Kita share ya nanti foto ini. Bagus kita share nih. Iya harus di share ya di Twitter ya nanti kita share karya Kiki Nanda mantap sekali ini ya. Terima kasih Kiki. Dan kita lanjutkan ke surat judah ke tujuh yang masuk di malam hari ini ada dari saga Nailmi semoga Saga lagi dengerin ya. Langsung aja nih. Mah maafkan anak bontotmu yang dahulu Saya yang suka enggak menuruti perintahmu Saya yang selalu mengesampingkan renomu Merasa saya yang paling benar dan dirimulah yang tidak mengerti Siapa sangka seorang ibu yang selama ini mendoakan anaknya di setiap sujud terakhirnya akhirnya terjawabkan oleh Allah semua doa-doanya Saya percaya bahwa hijrah saya tidak terjadi begitu saja tanpa doa dari beliau Beliau memang bukanlah seorang ustadah bukan pula seorang hafizah namun beliau adalah madrasah terbaik yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya untuk saya Sejatinya seorang ibu tidak pernah meminta apapun dari anak-anaknya kecuali tetap di jalan Allah dalam semua keadaan dan semua kegiatan kasih sayang yang seperti apalagi yang tidak kalian dapatkan dari seorang ibu ibu bisa memberikan kasih sayang yang lebih daripada seorang kekasih dan sebaik-baiknya simpanan masa depan adalah anak yang soleh atau soleha yang selalu mendoakan kedua orang tuanya saat dia ada maupun telah tiada terima kasih banyak ma dariku yang selalu sayang padamu Naomi cinta mama karena Allah baper aku bacanya baper iya ya habis dia bilang kan di setiap nangkah kita selalu terselip doa ibu jadi begitu lah semua kesuksesan kita semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita capai hari ini jangan berasa itu kehebatan kita sendiri ya di belakang itu ada doa ibu yang gak pernah berhenti gitu sobat WPI cerita dari sobat Naomi kadang aku juga mikirkan disini maksudnya aku makannya gak sehatan bukan apa ya maksudnya gak gimana sih kalau anak-anak kalau aku ya kalau aku pribadi saya makan gak sehat gak mementingkan gizi atau apa yang penting makan kenyang bisa ngelakuin aktivitas so mikir sampai sekarang alhamdulillah kayak 3 tahun gak pernah kayak sakit yang serius banget so mikir ya ini doa ibu ya soalnya aku makan juga yang ada terus gak gak begitu mementingkan sehat atau enggaknya jadi doa ibu ya bener banget ya kita bisa sehat bisa tetap apa ya lancar-lancar aja semuanya itu kayaknya gak mungkin kalau beneran karena kita doang gitu kan pasti di belakang itu ada suntikan-suntikan amunisi gitu ya dari orang-orang tercinta kita salah satunya yang terbesar dari ibu pastinya ya jangan lupa nih mengucapin makasih jangan lupa apa telepon kasih kabar gitu ya buat ibunya yang jauh disana tapi tetap dekat di hati lanjut deh lanjut deh ada dari Tika Febriani halo Tika semoga denger ya kita sampai dulu Tika Tika Febriani yap aku mulai bacain Assalamualaikum Assalamualaikum halo saya Nia saya berusia 22 tahun saat ini bercerita tentang kisah spesial bersama ibu rasanya bingung mau cerita yang mana karena semua yang saya lakukan bersama ibu selalu terlalu selalu terasa spesial selamat hari ibu untuk ibu ku tercinta dan untuk ibu-ibu seluruh dunia semoga selalu diangkat derajat ibu di hadapannya kelak amin bisa ibu yang ingin ku ceritakan adalah saat saya berusia 20 tahun saat itu saya menderita penyakit kulit herpes di daerah panggur sampai paha yang menyebabkan saya susah berjalan dan memakai celana perih sakit hingga terasa seperti kulit terbakar dari pengobatan obat dari tradisional dan dari dokter sudah saya lakukan sakit ini saya derita kurang lebih 3 minggu yang dimulai sejak hamil 3 masuk kuliah setelah libur panjang awal masuk perkuliahan diwajibkan oleh jurusan untuk masuk karena ada pembagian proyek salah satu mata kuliah yang harus dilakukan selama satu semester sehingga mau tidak mau saya harus masuk rumah saya di desa Kandang Rejo kecamatan Gedung Priang Kabupaten Lamongan dan berkuliah di salah satu universitas negeri di Malang saya bukan berasal dari keluarga mampu yang bisa berangkat ke kota kuliah dan kendaraan pribadi travel pun masih jauh untuk sampai ke rumah saya sehingga harus naik transportasi umum yang 4 kali turun naik lane bus bus dan lane lalu jalan kaki ke kosan perjalanan menggunakan transportasi umum ini menghabiskan waktu 5-6 jam dari rumah saya ke kosan saat itu karena saya sulit untuk berjalan maka membuat ibu tidak tegar untuk membiarkan saya berangkat sendiri beliau mengantarkan saya berangkat barang yang saya bawa untuk kembali ke Malang tidak sedikit 1 tas pakaian yang berisi 5 kg beras beberapa snack makanan dan makanan tas ini yang paling berat 1 tas jinjin berisi pakaian dan 1 tas ransel berisi laptop dan beberapa buku kami naik lane dari depan rumah kami lalu turun terminal dan masuk dan naik bus ke Surabaya lalu turun di terminal Bungu Rasi Surabaya untuk naik bus jurusan malam tempat pemberhentian bus ke tempat pemberangkatan bus di terminal Bungu Rasi ini lumayan jauh dan tidak mudah untuk kami lewati disini saya sangat terharu hingga air mata ini tidak terbendung lagi bagaimana tidak ibu mampu mengangkat tas ransel di bumbungnya tas jinjin yang berisi pakaian di langan yang kirinya dan tas jinjin yang sangat berat dengan tangan kirinya serta tangan kanan membokong tubuh saya yang kesulitan untuk berjalan ibu saya bukan seorang kidau sehingga saya rasa hal itu pasti sangat berat namun ibu tidak melu bahkan ibu mengkhawatirkan saya yang menangis dan berkata sakit ya sabar tahan dulu sebentar lagi kita dulu begitu katanya padahal saya tidak menangis karena sakit yang saya rasakan tapi saya amat terharu akan pengorbanan ibu untuk anaknya kekuatan kekuatan ibu demi anaknya sampai ngebis karena ini musim kembalinya masih suasana awal masuk perkuliahan sehingga bis sangat ramai dan hanya satu tempat duduk lagi-lagi ibu memberikan tempat duduk itu untuk saya dan ibu berkiri sampai lawang karena ada yang turun akhirnya ibu bisa duduk sakit dan rasa terbakar yang saya rasakan sangat sakit karena saat itu panas dan membuat saya berkeringat sehingga menyebabkan herpes ini semakin parah ibu tidak diam saja walaupun sudah mendapat tempat duduk ibu menyipas-ipas herpes saya sambil menutupinya dengan selimut sungguh ini yang namanya the power of mama betapa besar pengorbanan ibu untuk membahagiakan kita untuk bahkan mengusir rasa sakit yang ada pada diri kita semoga ibu selalu sehat dan ibu dan kita semua bisa membahagiakan ibu sampai akhir-akhir amin terima kasih ibu aku sayang ibu wah bisa jangan udah ya masih kuatkan masih masih panjang harus kuat baper ya ngomongin tentang ibu jadi pengen pulang pengen belum lulus yaudah kita dengerin dulu ya lagu dari vlog pulang nanti kita bacain surat-surat selanjutnya sambil mematkan untuk baca surat-surat menyentuh selanjutnya yuk bakti pelajar untuk ibu bersama radio PPI Dunia Suara Anak Periksa Satu Cinta Satu Indonesia yang masih disini Sambat TPI di program Cidaha spesial hari ibu bersama Sambat Siar Iza dari Tiongkok dan juga ada siapa nih yang suaranya langka langka serta-serta dari Jumlah yeay dan kita malam hari ini spesial pengudara Sambat TPI buat bacain surat-surat Cidaha yang masuk ke email radio PPI Dunia ya jadi ada banyak banget email yang masuk dan tadi udah kita bacakan 8 surat masih ada belasan atau mungkin keluhan surat lainnya gitu ya ini belasan deh dan kita akan bacakan lagi ya deh yang ke 9 untuk malam hari ini ini penulisnya ada Amrina Maulida langsung aja ya halo Amrina Maulida lagi dimana? lagi sama ibunya enggak? semoga berduaan lagi dengerin ya Dear Dear mudah pasti ayah juga bisa melakukannya terkadang Mama cerewet galak tukang marah-marah Mama melakukan itu semua karena Mama sayang dan peduli kepadaku dengan sifatmu seperti itu aku berharap kau selalu ada di sampingku menemaniku menesahatiku dan di setiap langkah-langkah di kehidupanku aku tahu kau selalu menangis merintih berdoa pada Allah agar aku sukses sukses dan sukses aku bisa membawakanmu bunga aku bisa membawakanmu hadiah tapi cinta bunda tidak akan pernah bisa terbalaskan karena cinta bunda adalah cinta yang tulus maafkan aku umi yang selalu membuatmu sedih dan kecewa Mami jangan menangis aku akan membuatmu menangis untukku jika kamu berada di terbaik bunda your love life forever emak hanya doa yang aku bisa panjatkan kepada Tuhan untukmu emak thank you makasih maturnuan emak ibu mama mami umi bunda engkaulah ratu di hatiku i love you my mother you are the best mom purde tercintamu mom amrina jah wah bagus jadi bagus jadi katanya apa nih oh ini nih cinta bunda gak pernah bisa terbalaskan karena cinta bunda adalah cinta yang tulus jadi ada pepatahnya nih deh apa ya apa kasih ibu kepada anak sepanjang apa sih deh inget gak deh coba ulang coba kasih ibu sepanjang hayat kasih anak sepanjang galah apalah ya pokoknya dia lah gitu pokoknya intinya kasih ibu tuh gak pernah ada habisnya tapi kalau kasih anak ke ibu gak bakal bisa nyamain lah intinya gitu lah wah kita harus kuat nih bacanya makasih banyak makasih banyak lanjut ya lanjut ya tahan semuanya dan sekarang ada surat dari Hibni Dorhasana halo Hibni semoga denger ya i swear to be a people who you want mom terima kasih saja rasanya tak cukup tapi hanya terima kasih yang baru bisa aku berikan pada muka terima kasih karena masih mau menganggap aku sebagai anakku atas perbuatanku yang seringkali berulang-ulang menyakiti perasaan dan disini permalukan keluarga mungkin tidak ada satu hal kita membuat kalian bangga karena aku terima kasih karena sudah bersedia mengurusku sampai saat aku janji akan memperbaiki semuanya ma ma tetap di rumah ya tunggu aku datang membawa kabar gembira dan tunggu aku mengurusi Sophie dan Willy maaf baru pertama kali ini aku bisa mengucapkan terima kasih love you mom love you mom hope you read it your love wah mantap terima kasih terima kasih rasanya tidak cukup tapi hanya terima kasih yang baru bisa aku berikan padamu terima kasih terus semua jasa jasa ibu kita buat kita kita kayaknya tidak akan bisa terbalaskan sih tapi bisa lah dengan menjadi anak yang baik gitu kan ya semoga cukup memberikan kebahagiaan tersendiri buat mama kita asik lanjut lanjut aku yang kuat kita harus kuat nih supaya semua surat-surat malam hari ini bisa terbacakan dan sampai ke yang dituju ya ibu-ibu di dunia ini di Indonesia dan selanjutnya ada surat cidaha dari Ahmad Jalaluddin buat ibunya yang amat gila menginginkan putranya sukses di Semarang halo Semarang salam hangat dari anakmu yang manja dan merepotkan ini ibu semoga ibu sehat selalu begitu juga bapak dan adik-adik di rumah aku disini baik-baik saja bu tak usah khawatirkan anakmu yang satu ini sedang mulai belajar untuk terus dewasa dan menjadi pribadi yang dibutuhkan segala elemen di dunia ini insya Allah tidak akan mengecawakan kalau sudah pulang ke tanah air ini tekadku bu mohon da'a resulnya karena aku disini sedang belajar banyak hal aku gak bisa bantu ibu dan bapak mengurus adik-adik yang mungkin bandel meskipun tak sebandel diriku yang meninggalkan ibu dan keluarga pergi jauh ke Cairo hanya untuk menuntut ilmu disini aku masih terus beradaptasi memperajari ilmu-ilmu yang diberikan sebab perbedaan bahasanya bu bukan karena sulit atau apa tapi karena memang bahasa juga akan berkembang terus bu kalau aku disini sudah lebih dari 2 tahun lamanya merantau meninggalkan ibu dan keluarga tetap saja aku masih belum mahir memahami bahasa disini bu seperti yang ku bilang bahasa akan berkembang dengan pesatnya aku akan kewalahan jika tidak mengikutinya dan mempelajarinya bu hanya doa dari ibu dan bapak lah yang selalu menemaniku memukul semangatku ini untuk terus maju dan berjuang aku janji akan membuat ibu dan bapak bangga aku sayang kalian seperti kebanyakan orang yang belajar di luar negeri bu mereka perlu adaptasi dengan lingkungannya begitu pun aku sebat apapun diriku di Indonesia kalau aku tak mampu adaptasi disini aku akan jadi sampah saja bu semangat yang selalu ibu berikan lewat pesan-pesan di whatsapp dan doa-doa yang terpanjat dari mulai asal kekuatanku untuk terus maju ke depan pantang menyerah dan disini banyak sekali teman yang mendukungku menuntut cita-citaku sebagai penyair dan sastrawan juga penulis bu mereka banyak sekali membantu aku belajar jadi pribadi yang dewasa dan tangguh aku sangat bersyukur dipertemukan mereka bu kalau dulu tidak dapat izin dari ibu dan bapak untuk menuntut ilmu di al-asar takkan kutemukan orang-orang yang hebat di sekitarku sekarang ini bu sebagai anak tertua dan laki-laki sendiri diantara adik-adik perempuanku akan kubuktikan aku dapat menjadi teladan mereka bu sehingga nanti adik-adik tidak menusahkan ibu lagi dengan kenakalan-kenakalan mereka aku tak bisa berbuat banyak selain belajar dan terus berkarya demi masa depan yang cerah untukku dan memenuhi keinginan ibu supaya anak-anaknya sukses aku tidak akan mengecewakan kepercayaan ibu ini aku bahagia karena bisa melanjutkan pendidikanku disini bu makasih banyak bu untuk ibu dan keluarga aku di rumah aku sayang kalian biarkan rinduku semakin menguasai dan ku hempaskan kerinduan ini ketika aku bertemu dengan kalian nanti kari... kari... kariul... kairoh 19 Desember 2016 serat dari perantau di Al-Azhar wah... mungkin tarik kenal nih ya sama Ahmad Jalaluddin ya ya semoga didengarkan ya oleh Ahmad Jalaluddin dan juga ibunya di Semarang memang ya merantau itu punya banyak cerita dan membutuhkan energi yang lebih gitu ya untuk menahan rindu berpisah dengan keluarga untuk sementara waktu yang kadang jadi ini ya sementara waktunya tuh gak sebentar gitu ya karena ini lambat bertahun-tahun gitu kan apalagi kalau jauh dan gak pulang bertahun-tahun gitu ya wah itu butuh energi tuh buat menahan rindu ya semoga sudah dipertemukan ya sama ibunya dan keluarganya di Semarang amin semoga sukses juga nih sebagainya dia bisa apa kata yang jadi penyair dan sasrawan yuk ini lanjut lanjut nah kali ini suratnya dari Sobat Siartan oh Mbak Titan Sobat Siartan Mbak Titan oke semoga Mbak Titan denger ya aku bacanya sebelum aku pergi merantau aku tidak mengira seberapa drastis interaksiku dalam ibu akan berkurang cintaku dengan beliau memang berat di internet dan zona waktu kadang kadang beda 11, 12, atau 13 jam kadang pula beda 5, 6, atau 7 jam tergantung posisiku dimana dan sedang musim apa boleh jadi memori ibu terisak sambil melambaikan tangan di luar ruang check-in bandara tetapi ada lebih banyak hal yang selalu ku ingat dari beliau sesuatu yang hanya ku sadari setelah berada jauh dari beliau yang membuatku berpikir aku ingin menjadi seperti ibu di masa depan ibu adalah seorang kembang desa di kampus yang dulu di Jogja karena itulah bapak bertemu ibu sebab mereka sebab mereka berbeda fakultas setelah ibu dan bapak menikah ibu bersebiaya diboyong bapak ke Bandung kota yang dulu boleh jadi berkesan antah berantah untuk ibu yang masih berumur 26 tahun ibu adalah wanita yang tangguh dan luar biasa setelah merantau ibu berhasil tembus seleksi CPNS sehingga saja beliau ditempatkan di sebuah SLB sekolah luar biasa di Cianjur jauh sekali dari rumah kecil kami Cimahi sebelum subuh ibu sudah menunggu di perempatan jalan sebelum subuh ibu sudah menunggu di perempatan jalan sepagi para pedagang yang berangkat ke pasar kemudian beliau akan pulang sampai rumah saat matahari sudah hilang dulu belum ada tol sekolah dan jalan menuju Cianjur bertelak-telak dan gelang untung saja ibu tidak seperti aku yang gampang membek darah setelah pekerja sekian selama di SLB tersebut ibu memutuskan untuk mengajukan permohonan berkasih kondisi kerja seperti itu tentu saja tidak memungkinkan untuk memiliki seorang anak untunglah beliau mendapatkan keempat sebagai guru dunia yang pencering di sebuah SMK di kota kami awalnya bagi beliau pekerjaan ini sangat berbeda dari spesialisnya sebagai guru untuk SLB tergentar beliau belajar banyak ikut pelatihan dan seminar ini bahkan hingga sekarang ilmu kalau tidak di upgrade terus tentu saja akan berkarat dan ketinggalan zaman lalu tergantikan bukan main bangganya saat ibu berhasil memperoleh sertifikat guru beberapa tahun lalu bagi beliau sertifikat ini bukan hanya soal gajinya yang mungkin ditambah tetapi juga sebuah pengakuan ibu adalah wanita yang kuat kuat jatuh dari orang-orang yang dicintainya kuat jauh dari orang-orang yang dicintainya diantara saudara-saudaranya beliau adalah perantar paling jauh karena itu setiap lebaran jika keluarga kami pulang ke Jogja keluarga besar akan paham kalau kami telat sampai di sana maklum urusan mudik pun kami paling jauh pacet itu sudah pasti ibu pernah ditinggal bapak di Indonesia ke Jerman dan Austria saat hamil kakakku jangan heran jika nama kakakku adalah hal lainnya karena bapakku melihat keindahan kota ini saat di sana tidak hanya kali itu karena bapakku seorang teknisi beliau sering berperjian dan mendapat kesempatan pelatihan atau mengajar di berbagai kota dan tempat di dunia pernah juga ibu ditinggal bapak dan sekitar Arab Saudi saat aku masih ester dan karena itu ibu harus mengantar cemper kakku dan adikku dengan motor setiap hari dulu internet belum ada dan telepon pun mahal sekali hanya surat-surat yang datang setiap 3 bulan sekali yang menjadi jalur komunikasi ibu dan bapak di masa ini kini ibu harus jauh dari anak-anak yang disayanginya kakakku sudah mengajar S2 di kota kelahiran beliau di Jogja adikku akan segera mengejar impian belajarnya di Jerman untuk menjadi teknisi anda aku sendiri sedang merajut masa depanku di belahan dunia yang berbeda kadang aku tak tegah saat ibu berkata aku kangen kamu tahu nini kapan pulang di sesi video call kami dulu satu hal yang bisa kulakukan adalah belajar dengan rajin agar ibu bisa tersenim di hari pembajian rapot dan tidak merasa kardil dibandingkan ibu teman-temanku yang berstatus dosen dokter atau insumat meskipun ibu selalu terlihat biasa saja dan bilang mulai bagus itu harus kamu kan anak buruk aku tahu beliau bangga sekali terhadap ada hadiah kecil yang sedang kesehatan untuk beliau tahun depan aku akan lulus sarjana dan aku ingin ibu mencicipi negara lainnya di luar Arab Saudi untuk pertama kali aku ingin ibu datang untuk usudaku di negeri pamansan kali ini aku ingin ibu tidak merasa kardil dibandingkan ibu temanku yang terasal dari negara maju yang pemikirannya dianggap lebih kemas nah itu itu tadi suara dari SX Titan yuhu Mbak Titan ada sih ya kirimannya gimana Mbak Titan gak ada suaranya di chatbox mungkin lagi menghayati halo halo Mbak Titan ada gak di Mbak Titan di chat ada sih namanya mungkin lagi away atau lagi menghayati suratnya di baca ini suratnya kalau gak salah dari surat kapan beberapa bulan yang lalu ya mbak Titan jadi kemarin udah lulus sarjana gimana tuh ceritanya apa beneran digatengin ke Amerika nanti boleh cerita-cerita di chatbox ya Mbak Titan ya kita ya gimana bersambung ceritanya ya bersambung ceritanya masih ada sambungannya kita dengarkan eh kita simak langsung dari Mbak Titan tapi sebelumnya Isa dan sobat Sirde memutarkan dulu tadi ada lagu requestan dari Mas Hawas request lagunya Ahmad Bo Khotir ya Umi enjoy Sirde Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ma Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apa kabar ma Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dan Terima kasih Hotmail kalau mulai membaik dan mengingat kalau Fitlah berpaksudkan. Sebisa mungkin Fit mengelak. Fit mau menjaga, Fit mau mama ingat. Fit tidak mau mama ingat-ingat itu lagi. Karena Fit tidak mau membebani mama, biar Fit bisa tetap di sini jagain mama. Manusia hanya bisa berencana, dan Allah yang memutuskan semuanya. Meski sudah berniat dan nutupin si bisa mungkin, tapi Allah sudah berkendam. Makhluk tidak akan bisa nolak. Lama setelah mama keluar dari rumah sakit, panggilan buat ke Pakistan selama ini Fit mengeluarkan. Fit berusaha sebisa mungkin buat nutupin itu dari mama. Tapi netanya Allah berkendam. Untuk masih tahu kabar ini, pembakian lewat temannya yang sudah di Pakistan. Meski sulit, akhirnya mama nijinin Fit pergi. Meski Fit minta buat tetap tinggal, mama nyuruh Fit pergi. Karena mama tahu Fit sudah menunggu ini lama banget. Karena mama selalu mengutawakan keinginan anaknya, di atas egonya sendiri. Selama tahun pertama Fit di sini, dibelak susah. Dengan penyambutan yang sama sekali tidak hangat, padahal Fit sudah mengordani banyak hal buat ke sini. Fit selalu ingat janji Fit ke mama. Meski sulit, Fit akan hadapi semua itu. Fit akan berusaha sekuatan agar meski sakit, karena hal ini adalah sesuatu yang fit usahakan, yang sudah mama korbankan juga. Fit gak mau semuanya sia-siai dengan Fit menyerah di tengah jalan. Alhamdulillah, seiring perjalanannya waktu, semua membaik. Sekarang, sudah tahun ketiga, Fit di sini. Alhamdulillah, Fit masih di sini sampai satu. Berkat doa dan dorongan dari mama juga pastinya. Mama, Fit sedih ketika mama bilang, gak bisa ngirim uang bulanan. Bukan sedih karena gak dapet uang, tapi Fit sedih buat mama ngerasa terbebani dengan biayaku. Ingat, Mah, Fit itu orang yang hemat. Orang yang akan dengan sangat berani hati sekali dalam mengeluarkan uang. Fit sudah belajar setiap papa meninggal. Karena Fit gak mau membebani mama. Fit gak apa-apa kok kalau sekali-kali uang bulanannya gak dicerim. Fit paham kalau mama punya ketentuan yang lain. Fit sama sekali gak apa-apa kok, mah. Semua yang mama kasih sudah lebih dari itu. Fit belajar untuk selalu puas dengan apa yang Allah kasih. Tanya Fit gak pernah merasa kekurangan. Jadi, mama gak perlu khawatir sama semua itu. Jangan pernah menjemboang ya, mah. Papa gak pernah ngajarin kita buat ini. Terima apa yang ada sama kita dengan mikwas dan puas. Semuanya insya Allah akan cukup, mah. Mama itu wanita yang kuat yang melahirkan anak-anak perempuan kuat seperti kami. Mama gak perlu khawatir. Terlalu banyak sama kita. Kita sudah cukup besar untuk bisa jaga diri kita mas. Justru mama harus khawatir sama kesehatan mama sendiri. Mama harus menghati makan, setiap hati, dan bekerja. Mama gak boleh terlalu cepat kerja. Banyak punya istirahat, mah. Fit dia mau denger kabar mama sakit. Mama harus berusaha untuk selalu sehat. Mah, jadi single parent dengan empat anak perempuan, itu memang sulit. Fit tahu mama kangen. Mama kangen papa. Kita semua juga kangen banget sama papa. Apalagi pas papa datang ke mimpi. Saat pipit dipercaya papa masih ada di sini. Tapi saat bangun, tapi saat bangun, bercadar kalau papa sudah gak ada di sini. Saya ingin teriak sekuat teman-teman. Nangis sekejang-kejang. Tapi fit harus kuat. Karena semua ini adalah garis takdir yang kita harus hadapi. Sekeras apa pun usah kita. Kita gak akan bisa mengetahui papa balik ke mimpi. Kita hanya bisa berdoa sebanyak mungkin. Semoga nanti, kita bisa berkumpul lagi seutuh. Karena kita semua kangen, kawan-kawan. Mama adalah wanita yang kone. Dulu fit selalu gak rela mama kerja dan meninggalin kita. Tapi sekarang fit bersyukur mama kerja. Siapa yang tahu, Allah akan memandu papa secepat itu. Tapi baru masalah sampai. Alhamdulillah mama punya kerjaan tetap. Jadi kita gak harus keluar dari sekolah kita. Bahkan fit sekarang bisa di sini. Di negeri ahli dunia. Fit sangat amat. Terima kasih sama mama. Fit tahu pengorbanan mama gak sedikit buat hal itu. Mama gak usah latir ya. Sama keadaan fit di sini. Meski fit jauh. Meski kadang fit susah di bumi. Insya Allah fit akan selalu dalam lindungan Allah. Fit hanya berdoa. Fit hanya berharap doa-doa mama buat fit. Supaya fit menjadi lebih sukar. Supaya fit bisa sukses. Buat mama dan bapak bangga. Fit akan usaha sepatu nabal beti. Fit akan melatih inibadah, makan, dan segera hati. Everything will be okay mom. Mungkin fit yang dulu surat dari fit. Entah udah berapa lama fit gak mirip surat ke mama. Meski fit gak mengungkapin lewat tulisan atau kata-kata. Mama harus selalu tahu kalau fit saya mama. Fit bisa mengungkapin lewat tulisan. Saya mama. Sayang mama. Fit ya. Tidak. Nangis tidak. Hampir deh hampir. Baper ya. Baper ya. Bapaknya sedih banget. Iya. Suka merenung nih kalau lain. Iya. Merenung. Banyak hal. Semoga semuanya baik-baik aja ya Fit. Semoga semuanya baik. Hmm. Hmm. Semuanya. Kalau misalkan. Aku ada di posisi. Orang lain. Dengan keadaan yang. Tidak bisa. Orang keadaan yang bukan keadaan kita sekarang. Hmm. Bersyukur banyak-banyak. Bersyukur ya. Dengan keadaan kita yang sekarang. Ya. Lalu. Uh. Oke. Kita lanjutkan lagi ya Deah. Oh. Terima kasih buat Pipit. Tulisannya. Terima kasih ya Pipit. Udah kasih kita bahan renungan. Malam hari ini. Oke. Lanjut. Lanjut. Berikutnya ada. Dari Griza Kusoi. Langsung aja. This is a special day. The first time. Aku mau ucapkan selamat hari ibu untuk mama. Yang telah melahirkan aku. Dan tante yang kupanggil ibu. Yang selama 16 tahun aku dibesarkan tanpa orang tua kandungku. Yang sudah menyekolahkanku sampai aku kuliah. Dengan hal kecil seperti ini dari hatiku. Ku harap bisa membuatmu bahagia. Selamat hari ibu. Angel of my life. It would be nice to have you in my life. Together eternally. Dari anakmu, Grand Zia. Singkat, padat, dan jelas. Surat pertama untuk ibu dia. Semoga didengarkan oleh Grizia dan ibunya ya. Dan kita langsung lanjut ke surat berikutnya lagi. Ini agak panjang. Dari Arina Widya. Assalamualaikum mama. Halo ma. Bagaimana kabarnya mama? Sekarang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mama pasti sudah istirahat. Maafkan aku ya ma. Selalu lupa untuk menghubungimu ketika terlanjur sibuk dan akan teringat ketika sudah sampai kos yang notabene hampir tengah malam. Bukan berarti aku 100% melupakan mama. Aku hanya ingin dapat mendengar suara menenangkanmu di waktu yang tepat dan lama. Tak terganggu kegiatanku dan tak mengganggu waktu istirahatmu. Dulu jika menelpon di waktu subuh. Aku tahu mama sedang sibuk menyiapkan perlengkapan untuk perjualan soto ayam di depan. Ingin berperlambatan padamu ketika aku akan berangkat kuliah dan bekerja. Aku teringat. Pasti mama sedang dalam kewalahan melayani pengunjung di warung. Menghubungi setelah itu pun. Aku sudah tenggelam dengan kesibukan kuliah dan dilanjutkan dengan kerja part time ku hingga maghrib. Itu pun setelah itu aku harus kerja kelompok demi mengajar satu mata praktikum di penghujung kuliahku. Mama ketahui lah jika aku beruntung. Aku merasa itu karena doa mama yang tak pernah putus di setiap sepertiga malam. Engkau lah yang menemani di tiap proses aku hidup hingga 21 tahun ini. Masih ingat dalam ingatanku ketika mama bercerita sewaktu aku masih dalam kandungan. Engkau selalu terpana dengan peserta kontes satu sejagat yang pintar dan fasil berbahasa asing. Dengan mengelus perutmu yang berisi aku, kau berharap aku juga akan sepintar mereka yang ada di televisi. Masih ku ingat juga demi mencukupi kebutuhan keluarga yang kala itu ayah masih menjadi guru honoren biasa yang tak digaji. Mama berjualan segala macam hal kebutuhan rumah tangga di rumah bubuk kita dahulu. Aku yang kala itu belum mengerti, selalu senang melihat rentetan rentengan. Ini disebut merek dia, jadi sabun cuci, rentengan sabun cuci saset, bumbu masak, dan permen digantung-gantung depan pintu lapak jualan kita. Pernah ketika aku sedang bermain di depan lapak, mama datang dari pasar sambil membawa dua buah boneka anjing kecil yang lucu. Jika mama tahu perasaanku yang sesungguhnya, sungguh mah, aku senang bukan kepalan. Membayangkan mempunyai boneka seperti anak seumuranku saja aku tak pernah. Karena setiap aku melihat koleksi boneka di etalas untukku di pasar, kau selalu punya cara agar aku tak melihat dan ingin membeli. Walau aku juga paham akan hal itu, ma. Oh, ma. Sepertinya harapanmu dikala aku masih dalam kandunganmu terkabul. Aku begitu menyukai bahasa Inggris dan semangat menghafal kosa kata dan tenses. Kala itu, aku masih kelas lima, Madrasa Ibtidaiyah, setara SD. Tiba-tiba guruku menunjukku untuk menjadi wakil di lomba pidato bahasa Inggris. Sambil membawa teks yang diberi guruku, kau mendukung dan membantuku berlatih. Ini berada doamu yang menembus langit ketujuh, aku mendapat peringkat satu dalam lomba pidato bahasa Inggris itu. Begitu pula ketika ditunjuk dadakan untuk mengikuti lomba olimpiade matematika. Aku menangis karena aku merasa tak sanggup. Tapi, kau selalu memberi pengertian padaku bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus aku lakukan karena telah dipercaya. Seperti magic, cuara dua kuraih dan engkau menyembutku di rumah dengan suka cinta, sambil melihat setitik air mata menggenang di kedua bola mata mama. Hingga sampai detik ku menggapai perguruan tinggi, mama selalu menemani. Justru, ku semakin bebas bercerita tentang apapun dengan mama di level ini. Memang berkuliahan, teman, mimpi ke luar negeri, hingga tentang cinta. Justru, aku merasa semakin membutuhkan doa dan dukungan moral dari mama di masa-masa ini. Mama tak henti-hentinya menekankan padaku untuk jadi wanita yang menjaga tingkah raku. Selalu mengajarkan arti kesederhanaan dan makna hidup tentang perjuangan. Mama selalu percaya bahwa aku bisa mengusahakan banyak hal dalam hidupku yang hampir seperempat abad ini. Walau semua itu tak pernah lepas dari campur tanganmu, mama. Mama lah yang tersenyum pertama kali ketika aku menceritakan sosok yang mengetuk pintu hati. Dan mama pula yang pertama kali ikut menangis ketika tahu bahwa sosok yang kuharapkan lebih memilih dengan yang lain. Mama pula lah yang selalu mengucapkan doa dan selalu berkata bahwa suatu saat nanti aku juga akan magia. Di akhir masa kuliahku ini, memang aku memutuskan untuk mengambil kesempatan kerja agar aku tak terlalu bergantung pada mama. Namun kesibukan kuliah dan kerjaku sukses membuat mama selalu menanyakan kapan aku bisa sempat untuk pulang sejenak ke rumah. Mama, yang kira lah, aku selalu merindukan mama. Walau raga ini memang tak kuasa untuk sekedar mencium tanganmu di setiap akhir pekan. Bercerita dengan mama sampai salah satu dari kita tertidur. Mencuci piring atau membuatkan es jeruk di warung dan membonomen sederhanaan indah lainnya. Mama, mungkin di atas adalah sebagian kecil dari kisah-kisah indahku dengan mama. Dan masih banyak hal-hal indah lainnya yang mungkin sudah tak kuat kucitakan di sini. Aku harap, aku masih bisa memeluk mama hingga beberapa puluh tahun lagi. Mencium tangan mama ketika aku datang seperti biasanya lagi. Membantu mama di warung lagi. Atau makan masakanmu lagi. Mama harus kuat agar dapat melihatku meraih gelar sarjana. Sampai nanti aku berkuliah ke Amerika. Mama harus ikut. Mama harus melihat. Mama harus tahu kau lulusanku nanti. Mama harus kuat. Mama harus kuat. Di akhir teleponmu kala itu, Mama sempat ingin diberikan buku percakapan bahasa Inggris sehari-hari kan? Siap, mah. Arina akan bawa itu ketika pulang satu minggu lagi. Mama harus kuat untuk menunggu Arina pulang ke rumah. Sudahlah, mah. Sudah tak henti-hentinya air mata ini mengalir di kala Arina menulis ini. Maafkan ke egoisanku yang terlalu mengejar mimpi hingga tak ingat untuk kembali. Mama, semoga mama cepat sembuh dan senantiasa sehat. Semoga jarum-jarum infus yang dingin itu segera lepas dari sekujur tubuh mama yang mulai menua. Mama, selamat hari ibu. Arina sayang, mama. Cepat sembuh, mama. Ya, tadi Sobat TPI surat dari Sobat Arina yang rupanya mamanya sedang sakit ya. Semoga cepat sembuh dan semoga mimpi-mimpi Arina bersama mamanya bisa segera terwujud ya Sobat TPI. Amin. 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 Gue kerasa nih segmen ini kita udah ngobrol, eh udah bacain panjang banget ya dek. Kita lihat dulu ya. Lagu dulu. Lagu dulu. Ini tadi ada requestan tentang ibu ya. Dari Simo, Mother. Requestan dari Sobat Taufalin di Purwokerto. Kita dengarkan barang-barang ya. Seorang anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Masih bersama Sobat Buda dan Sobat yang tidak akan membacakan surat cinta lagi dari Sobat TPI yang sudah mengeringkan ke Cidahara Spesial hari ini. yuk, yuk. Yuk, banyak banget surat yang masuk nih. Silakan. Ya, makasih Sobat TPI. Selanjutnya, surat ke berapa nih ke 17 ya? Rampada ini? Ada surat dari Putri Nabila. Hai Buda Nabila Semoga lagi dengerin Semoga mamanya, ibunya juga lagi dengerin ya Ini dia suratnya Sobat CBI Ibu Mungkin aku terlalu sungkan Untuk mengungkapkannya Langsung padamu Tapi aku harap Kata-kata ini cukup untuk Mewakilkan semua perasaanku Sejak terakhir kali Dirimu dirawat di rumah sakit Sejak itulah Aku sadar bahwa aku Memang tidak akan pernah Bisa menandingi besarnya Kasih sayangmu padaku Cukup sulit untuk Berjaga seharian di rumah sakit Tapi kau begitu mudahnya Menjagaku selama satu minggu Jika aku dirawat Di rumah sakit Kau bahkan menginap selama itu Tanpa merasakan segarnya Udah ada rumah Ibu Kau lebih dari segalanya Kau adalah motivasiku Inspirasiku Kekuatanku Alasan kenapa aku akan selalu berjuang Untuk masa depanku Tak peduli apa yang akan menghalangiku Di depan nanti Aku akan berusaha demimu Ibu Aku akan berusaha Untuk bisa membahagiakan Ibu Untuk bisa mengantar Ibu ke Tanah Suci Mekah Bersama Bapak Ibu Ibu Maafkan semua perkataanku Yang pernah melukai hatimu Yang bahkan mungkin Sampai mematahkan semangatmu Sebagai seorang Ibu Maafkan aku Maafkan aku Untuk Ibu Selamat hari Ibu I love you Ibu I love you Ibu Dari Putri Nabila Ya lagi-lagi cerita tentang Gimana Kasih sayang Kita Kita Itu gak ada apa-apanya Dibanding Kasih sayang Ibu Ke kita Sampai Tipe Ya begitulah Banyak belajar 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 apa nih? Maksudnya Banyak belajar Dari kisah Sampai ini Iya benar Ya Menghayati Mengambil Apa ya Pelajaran-pelajaran Dari setiap cerita yang masuk Ke Cidaha Radio PP Dunia Malam hari ini Karena setiap Ibu dan anak punya ceritanya Masing-masing Yang inspiratif ya Pastinya ya Kita lanjut Badi ya Lanjut Lanjut Surat kali ini Dari Sobat Muhammad Chartono Ada nih Sobat Sobat Muhammad Chartono Di chat box Halo-halo Semoga Bye Mendengarkan ya Aku bacain ya Bangkalan 19 Desember 2016 Surat untuk Ibu Biar pahlawanmu Assalamualaikum Ibu Entah kenapa Ketika kutuliskan surat Ingin untukmu Aku selalu saja Tak sanggup Seakan Air mata ini Tak dapat Kedendung Sebenarnya Ingin kuboreskan Dintapan aku ini Dalam secarik Atas putih Lalu Aku buat Surat Untuk menggambarkanmu Tapi Aku tidak tahu Sesuatu hal Yang dapat Kusandingkan Yang dapat Kibandingkan Dengan sosok Burunya Ibu Ibu Aku pun sakit Sekali Ketika papan Keti Ibu Menari Dia Di atas Halaman putih Layar Microsoft Office World Yang ada Di hadapan Tenggambarkanmu Tenggambarkanmu Menahan sakit Namun Air mata ini Selalu ada Aku belum bisa Buat membangga Dan berteriak Bangga Kepada Aku Ibu Ketika aku kecil Hingga aku Menjadi mahasiswa Hidupku Selalu Perniwarna Bersama aku Dan adikku Saat aku Mengingat Engkau Berjuang Sendiri Sejak Ganda Yang ditinggal Bercerai Ayah Pada Saat aku Berumur 2 tahun Dan adikku Baru lahir Apakah Orang lain Dapat Membayangkan Posisimu Seperti Pada Saat aku Kecil Aku mulai Sadar Bahwa Engkau Adalah Pahlawan Yang sebenarnya Korbananmu Mungkin Tidak bisa Aku balas Tapi Sebisa Mungkin Aku Bersaha Untuk Tidak Membuatmu Kecewa Dengan Kehadiran Anakmu Aku Dan adikku Selalu Berusaha Untuk Memperkualitaskan Diri Seraya Membuatmu Bangga Aku Nyat Betul Ketika Setiap Hari-hari Ku Bersamamu Mungkin Kehidupan Ini Tidak Seperti Kehidupan Kebanyakan Orang Lain Yang Selalu Ada Keluarga Yang Selalu Memupuk Setiap Perjalanan Hidup Ibu Jika Aku Boleh Jujur Aku Selalu Menangis Dalam Hati Ketika Melihatmu Menangis Meratapi Nasib Hidupan Walaupun Aku Tidak Kuat Tapi Aku Selalu Mencoba Untuk Kuat Menangis Dengan Sepuat Kemampuanku Ibu Aku Selalu Percaya Bahwa Allah Tidak Memberi Kebaran Melompai Batas Kemampuan Ambanya Disitulah Motivasi Hidup Yang Kusandingkan Untuk Menjalani Asa Ibu Ketika Aku Menikmati Hidup Kandat Suaku Pergi Kemana Saja Yang Aku Mau Tertawa Suara Satiku Tapi Aku Selalu Meningat Wajah Hebat Dalam Hidup Yaitu Engkau Ibu Sekali Dis Pahlawan Engkau Selalu Bermimpi Jika Kelak Aku Menjadi Pelanjut Amalan Dan Engkau Selalu Berangan Buat Tanganku Menjadi Tangan Yang Selalu Pengadah Mendoakan Ibu Aku Tahu Engkau Selalu Berurai Air Mata Meminta Tak Kulisnya Kepada Sampai Cuka Agar Hidupku Adalah Episode Kesalahan Ibu Ibu Aku Sadar Bahwa Engkau Yang Ibu Aku Sadar Bahwa Yang Engkau Bikikan Kehadapku Di Dunia Ini Bukanlah Untuk Menjadi Pejabat Yang Kau Tak Tinggi Bukan Juga Menjadi Hartawan Tan Pan Tapi Engkau Lebih Aku Menjadi Hamba Allah Yang Soleh Hamba Yang Melewati Malam Langsung Hamba Yang Melewati Hari Dengan Kebajikan Dini Kebajikan Hamba Yang Selalu Takut Kepada Allah Aku Sadar Bahwa Impian Engkau Hanya Satu Bahwa Aku Menjadi Jalan Engkau Untuk Menjejak Suku Allah Yang Abad Sungguh Mulia Harapan Mulduh Sungguh Sungguh Hebat Engkau Saat Menjalani Asa Dibailah Anak Mulduh Untuk Dapat Membahagiakan Di masa Depan Ibu Terima kasih Atas kasih Sayangmu Terima kasih Atas Pergiunganmu Terima kasih Atas Kehatianmu Terima kasih Atas Setiap Patasan Tunggat Yang Tercurah Untuk Terima kasih Atas Segala Pengorbananmu Ibu Maafkan Kemaraanku Maafkan Keegosanku Maafkan Kenakalanku Maafkan Atas Air Matamu Ibu Kau cahaya Penderahan Dalam hidupku Wassalamualaikum Salam Baya Anakmu Tersinta Muhammad Suar Wah Ibunya Dengarin Gak nih Obat Muhammad Suar Semoga Semoga Tersapailah Semua Doa Doanya Terkabul Amin Lanjut 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 Yang Ke 19 Ini dari Tika Mustika Teruntuk Engkau Yang Tersayang Ibu Mama 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 Maafkan Anak Lagi Semu Yang Tidak Romantis Ini Karena Mungkin Ini Surat Pertama Yang Kutulis Untuk Mama Maaf Ya Ma Tapi Mama Harus Tahu Dan Aku Yakin Mama Selalu Tahu Kalau Aku Selalu Sayang Mama Meskipun Menulis Surat Kan Tapi Hari Ini Spesial Jadi Izinkan Aku Menyampaikan Perasaan Sayangku Yang Setulus Dan Setelam Dalamnya Lewat Tulisan Ini Untuk Mama Ma Aku Hanya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Untuk Semua Pelukan Hangat Mama Ketika Aku Merasa Sedih Semangat Mama Ketika Aku Mulai Putus Asa Sejuta Harapan Yang Mama Kirimkan Lewat Doa Yang Membuat Kita Berjuang Bersama Ma Terima Kasih Yang Terindah Karena Telah Menunda Mimpi Mama Hanya Untuk Memujudkan Mimpi Anak Kadismu Yang Sangat Keras Kepala Ini Ma Aku Mungkin Belum Bisa Membahagiakan Mama Sepenuhnya Tapi Aku Janji Aku Akan Selalu Menjadi Gadis Kecil Yang Selalu Membuat Mama Bahagia Dan Bangga Padaku Ma Terima Kasih Untuk Semua Kepercayaan Kasih Sayang Dan Cinta Yang Memberikan Padaku Aku Tau Betul Semua Itu Tak Akan Pernah Dapat Aku Membalasnya Dengan Apapun Ma 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 Engkau Yang Lebih Tau Seberapa Besar Rasa Sayang Dan Cintaku Kepada Mama Melebihi Diriku Sendiri Aku Sayang Mama Sepanjang Waktuku Selamat Hari Ma I Love You Mama Dari Gadis Kecil Siti Mustika Yeay Selamat hari ibu Mantap-mantap ya Surat pertama Dari Tika Mustika Untuk ibunya Spesial di hari ibu Melalui Cidah Radio PP Dunia Terima kasih suratnya Tika Dan selamat hari ibu Buat ibunya Tika Oke Berarti kita lanjut bisa Lanjut setelah lagi ya Ada sobat crew juga nih Yang ikut pilih surat Siapa kalah Siapa tuh Coba kita panggil dulu Ada gak nih Mana nih semuanya nih Awas Tadi udah colek-colek nih Ntar aku panggil dulu lagi ya Semoga lagi dengerin ya Masa awas nih Jadi skip nih Enggak Enggak Aku bacain Aku bacain langsung aja ya Yuhu Letter from Sudan Hawas semua orang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untukmu Wahai engkau yang kucinta setelah Allah dan Muhammad Ibu Masa remaja aku rasanya baru saja melewati beberapa tahun silam Masa-masa itu memang terlihat penuh dengan kebahagiaan Keseruan Yang penuh belakang tawa yang sedikit menimbuli kisah cinta remaja Namun Yang sebenarnya terjadi adalah aku telah melewatkan ratusan jam Dua menit yang jika detik untuk mengadari bahwa umurmu semakin berkurangnya Namun ibu Jalanmu tak setegak dahulu Suaramu tak selantang dahulu Dan tubuhmu tak sekuat dulu Ibu Meski genggaman tanganmu kesini semakin lemah Namun Tidak terlambat kuat Ketika kau menengaja aku untuk mendoakan anak-anakmu seperti dia malamnya Ibu Masa remaja aku telah berhasil mencuri kebahagiaanku darimu Jika ketika rindu Aku tahu bahwa nantinya takdusku Akan membawaku menjadi seorang perantau di negeri Dua menit ini Maka aku tidak akan menyanyiakan waktuku Untuk meneruti maksu remaja Virus kekanak-anakan dan gemerlat dunia remaja Benar-benar peluru yang membuat Membutakanku Akan dirimu dan makna kehadiranmu Jika bisa Maka aku ingin membeli semua waktuku yang telah hilang Karena memandang wajahmu adalah ketenangan Bagi hatimu ini adalah kekuatan Mendengar suaramu adalah rasa aman Dan entayan doamu adalah keridoan Dan kini aku menyadari Di saat ribuan kilometer dan buruhan negara menjauhkan kita Ibu Sudah pasti aku tidak akan pernah bisa menutupi kerinduanku kepadamu Air mata yang menetes adalah tentang sebuah kerinduanku Yang tak bisa terucap oleh Elisa Aku tidak bisa melupakan segala pengorbanan dan kasih sayang yang kau berikan Betapa sering kau beri adang malam Untuk aku tertidur lelam Betapa sering perongkonganmu kehausan Untuk aku bisa minum dengan puas Dan betapa sering malamu terjaga Karena mengkhawatirkan keselamatanku Ibu Dan mulia yang pantas untuk bikin baik Bahkan itu kelas tidak akan pernah bisa menggantikan kedudukanmu di hatimu Baik Karena engkau adalah satu-satunya wanita yang Allah ikutkan surga untukmu Di bawah telapak kakinya Demi Allah Aku tidak akan menyanyiakan pertemuan keduaku denganmu nanti Karena aku mengerti Bahwa waktu akan berhalus mati cepat Dan Allah bisa kapan saja memanggil Mengambil pintu-pintu dari pintu surga itu barik Apabila ada yang mengisahkan kita ibu Maka itu adalah denyut naju dan nafasan terakhir Dan surga Kolak akan menjadi tempat mudah untuk ibu Anakmu dan ikau ibu Harto 21 Desember 2016 Wah Mas Awas Suratnya nih Bikin baper ya Oke Kita baper-baper lagi Lanjutin bapernya dengan lagu Yang tadi di request oleh Sobat Seharitan Shiloh 7 Just for my mom 24-Hour Radio 24-Hour Radio 24-Hour Radio Radio Pepe Junior Nomor dari Aceh Selamat menengok Siaran Radio Pepe Dunia Awas daripada ingin Mengikiramek menangan Radio Pepe Dunia Yang dari Jandi ingin mengucapkan selamat Mendengarkan searan Radio Pepe Dunia Amin Apakah Memulakan Selamat 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 Radio Pepe Dunia Selamat Selamat Tidak 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 Selamat Selamat Tidak Tidak Bakti Pelajaran Untuk Ibu Bersama Radio Pepe Dunia Soalanat Bangsa Satu Sinta Satu Indonesia Dan masih bersama Sobat Kroda Dan Sobat Tidak Tidak Ciara Spesial Hari Ibu Be kita langsung nih masuk ke surat selanjutnya surat selanjutnya ada surat spesial nih dari Asya N untuk mamanya kita bacakan dulu ya biar mama 9 bulan mama mengandungku 23 tahun sampai saat ini mama dan papa telah membesarkanku perjalanan yang panjang dan mungkin melalahkan bagimu tapi engkau tidak menunjukkan kelelahan itu sedikitpun mama dengan segala kemampuan dan bahkan keterbatasanmu selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya mama pun mengajarkanku tentang kehidupan hidup yang sesungguhnya penuh dengan nilai-nilai kehidupan mama terima kasih telah mengajarkanku tentang ketangguhan menjadi seorang istri tulang punggung keluarga orang tua dan mahasiswa dalam satu waktu pastilah tidak mudah beberapa tahun yang lalu ketika aku mengeluarkan tugas dan laporan yang tidak hentinya aku sungguh malu sekali padamu mama hanya menasihatiku untuk menikmatinya saja karena toh tugasku hanya belajar tanpa perlu berperan dalam berbagai hal namun aku akan belajar dan terus belajar menjadi seseorang seperti mu mah mama terima kasih telah mengajarkanku tentang kesabaran kesabaran yang tidak ada batasnya aku tahu tidak semua orang bisa menerima kita dengan baik pun ketika rekan atau bahkan keluarga terdekat yang kita tumbuh harapan padanya mama tetap sabar dan bahkan dalam keadaan seperti itu mama tetap memberikan yang terbaik yang bisa mama lakukan untuk mereka semua mama pun mengajarkanku untuk tidak menyakiti hati orang lain ketika mereka menyakiti hati kita bahkan mama menorongku untuk menjadi orang sukses supaya bisa memberi lebih dari yang mereka pinta mama terima kasih telah mengajarkanku tentang penerimaan penerimaan yang indah bahwa hidup ini tidak melulus seperti apa yang kita inginkan darimu aku belajar bagaimana cara bersyukur atas apa-apa yang Allah titipkan dalam hidupku aku tahu perjuanganku mungkin belum seberat perjuanganku ditinggal seorang bapak cinta pertama anak perempuannya sedari kecil pasti sembuh menyakitkan namun mama tidak berlarut-larut dalam kesedihan berkepanjangan mama tetap melanjutkan hidup dan mama tahu di balik itu semua Allah mempunyai alasan terbaiknya ah menggambarkan dalam surat ini tentang betapa bersyukurnya aku telah lahir dari rahimu tidak akan cukup cinta dan kasih yang telah mama berikan selama ini tidak akan terbalaskan mama yang selalu memberikanku semangat untuk menggapai mimpi-mimpiku menguatkanku ketika mulai lelah mendengarkan geluh kesahku dan mendorongku untuk terus maju dan aku tahu di balik semua itu mama korbankan banyak hal untuk menjadikanmu lebih baik untuk menjadikanku lebih baik darimu puluh keringatmu pisahkan tangismu doa-doa terbaikmu menjadi jembatan kebahagiaanku mama maafkan aku selalu merepotkanmu tidak menghiraukan nasihatmu atau sering tidak menjawab rindumu tinggal seorang diri di rumah pasti membuatmu sepi sedih mama merelakan kami anak-anakmu untuk pergi merantau demi pendidikan yang lebih baik mama pun merelakan papa jauh dari rumah selama 23 tahun ini untuk mencari nafkah demi memenuhi penghidupan keluarga kita kesabaranmu kekuatanmu ketangguhanmu sungguh tak terindah aku belajar banyak darimu ma mama aku ingin engkau tahu cintamu akan selalu abadi untukku maafkan aku selalu cintamu cintamu kata saprati joko damono harus menjalma aku aku akan selalu ada untukmu baik dalam hadirku ataupun doaku terima kasih ma selamat hari ibu salam dari kota hujan anakmu untuk masyarakat dan selamat orang teman untuk adikku tercinta yang mengenap 22 tahun hari ini terima kasih telah menjadi partner GC dalam mengarungi kehidupan ini doa terbaik selalu kupanjatkan untukmu itu tadi dia surat dari asya untuk mamanya di kota hujan eh asya nya di kota hujan mamanya di cianjur semoga lagi dengerin semua ya asya dan mamanya makasih juga udah ngirim suratnya kemungkinan kemungkinan lanjut lanjut kita masih ada beberapa surat lagi selanjutnya dari siapa selanjutnya dari Sobat Eli Agustira semoga Sobat Eli mendengarkan ya untuk ibu kutusin ibu pernahkah aku memberitahumu betapa beruntungnya diriku karena ibu adalah ibu pernahkah aku memberitahumu bahwa tak peduli seberapa buruk sewaktu terjadi aku tahu bahwa ibu selalu ada di sisi pernahkah aku memberitahumu bahwa aku sangat bertinggakasi atas segalanya kepada ibu pernahkah aku mengatakan dalam sungguh-sungguh bahwa aku sayang kepada ibu ya mungkin aku sudah kehilangan akal aku lupa untuk memberitahumu hal-hal itu dan yang lain atau mungkin aku terlalu malu untuk mengatakannya aku tak tahu bagaimana cara yang lepas untuk mengatakannya terkadang aku ingin mengatakannya tapi aku terlalu takut untuk menunjukkannya ibu aku selalu ingin membuatku bangga aku tahu terkadang hal-hal yang kupikir akan membuatku senang kau tak begitu mengekspresikannya namun aku juga tahu bahwa sebenarnya ibu senang walau terkadang ibu tak memperhatinkannya kepadaku ketika aku sedang marah denganmu ibu sebenarnya aku tak menyukainya sangat sulit untuk mimpiku bertahan di keadaan ibu ibu apa yang sebenarnya ingin aku katakan adalah bahwa aku sayang ibu dan aku sangat berterima kasih kepada ibu ibu adalah dokter untuk ibu adalah rumah untuk ibu adalah peta untuk ibu adalah segalanya untuk ibu berbeda dari yang lain karena ibu selalu mengeyang dari Leli Agustina terima kasih suratnya tangis itu tak belum belum kita masih kuat kok ya berapa lagi lanjut lihat lanjut nih lanjut ya lanjut dulu dari mas eh mas atau mbak mas ya Hafshira Hashim oke bentar bentar eh lanjut ya boleh jadi surat untuk ibuku Nurhayati di kolaka ya cewek cewek oke mbak Hafshira Hashim surat untuk ibunya Nurhayati di kolaka kita dengerin dulu ya selamat hari ibu mamaku yang hebat selamat hari ibu mamaku yang tegar selamat hari ibu mamaku yang kuat selamat hari ibu perempuan yang ditelapak kakinya adalah surgaku sama terima kasih telah melahirkanku ke dunia ini dengan berpeluh keringat dengan air mata dengan kesabaran dengan kasih sayang mah aku belum pernah melahirkan tapi aku bisa membayangkan betapa sakitnya seorang perempuan ketika sedang bersalin dan sungguh terlalu durhaka diriku yang berani menambah sakitmu dengan menolak banyak pintamu mengabaikan nasihatmu balik membentakmu membantah pendapatmu mama terima kasih atas segala cinta yang kau curahkan pada putri pertamamu yang keras kepala ini aku ini mah bukanlah apa-apa tanpa doa-doamu yang tulus aku ini mah takkan berolah ritonya tanpa ritomu aku ini mah sejatinya hanyalah perempuan lemah yang menjadi kuat karena doa dan ritomu yang selalu kau sertakan mama terima kasih telah melahirkan tiga adik yang selalu kurindukan di perantauan ini mereka yang sebagiannya mewakili sifatmu dan satunya lagi mewakili sifat bapak yang juga adalah sifat kakak pertamanya ini mereka itu adik-adik rumah adalah paket yang membuatku tegar dan semangat untuk berbuat dan tak mudah putus asa aku mencintai mereka tanpa batas dan sungguh memaafkan aku yang sudah sebesar ini namun masih selalu merengek agar diberi adik lagi mama terima kasih untuk selalu berada di sisi bapak memeluknya mendekatnya dengan kasih sayang kau perempuan hebat yang ada dibalik kesuksesan bapak bapak kumah adalah lelaki yang tak sekalipun pernah menyakitiku dia adalah yang selalu mengertiku menenangkanku dengan kalimatnya yang lembut bapak kumah adalah lelaki yang sejak aku kecil selalu berada di sisiku tangannya yang selalu ku pegang saat endak tidur dan tak pernah ingin membelakanginya aku takut kehilangannya aku tidak ingin dia tak bersamaku bahkan saat aku sedang terrelap sekalipun bapak kumah adalah lelaki romantis yang selalu ada di dekatku saat bangun tidur dulu dia adalah yang rela menemaniku menepung setiap nyamuk yang kekenyangan dan tak mampu terbang lagi hidupnya menempel di sudut-sudut kelambu aku selalu senang melakukan itu sewaktu kecil melihat darah-darah nyamuk yang menempel di telapak tangan bapak lalu setelah itu ia kemudian mengendongku keluar kamar menikmati segelah susu ataupun teh yang telah kau sediakan mama terima kasih telah melahirkanku dari rahimu yang suci atas kisah-kisah masa kecilku yang pernah kau ceritakan semuanya menyedarkanku matapamu menyuridkannya aku di waktu kecil tapi karena kasih sayangmu yang sedemikian besar bahkan air matamu yang menata setiap kali menyusuhiku tak sekalipun kau anggap sebagai rasa sakit mah selamanya kau adalah hadiah terindah yang diberikan Tuhan untukku do'aku selalu pada Tuhan semoga kau disehatkan diberkahi didedoi dan dihadirahi surga amin aku rumah adalah putri pertamamu yang sudah ditikam rindu untuk berada di pelukmu terlelap dalam dekapanmu mama perempuan hebatku selamat hari ibu muah itu ada muahnya gitu selamat hari ibu makasih siapa di hafsirah hashim surat untuk ibunya manis ya bikin senyum-senyum sendiri gitu kita lanjut bisa lanjut apa oke selanjutnya ada surat dari siapannya ini udah kempat oh bisa dua lagi mau ditancap tancap aja baca habis yuk sama tinggal sebentar waktu kita ya wah oke sekarang dari sobat miranti junya halo miranti semoga lagi mendengarkan ya teruntuk mamaku Gus Gus menarku dalam doaku mengalir namamu mama surat ini belum menggabarkan kasihku namu cukup menjadi pengantar awal dari setiap cinta yang kadang tak sempat aku tunjukkan aku persembahkan untukmu ungkapan dalam tulisan yang bergelayu bergelayu hati bergelayu hati kepadamu sang pembawa kecerahan di duniku kepadamu yang tak lelah menemani sukabukamu kepadamu yang paling berharga di dalam hidup bukan karena harta bukan karena aksara bukan pula tuntutan dia hanya sebuah rata tulus adanya lahir karena ketulusan kalian berdua ketipikan nantunan cintaku kepada anda dan harap dia akan mengantarkanku ketipikan cintaku kepada sungai dan harap dia engkau akan menikmati sewaktu dahada hidupkan cinta ini kepada bumi berharap kejakmu akan merasakan kecintaanku yang kalah dalam cinta kalian yang berdataran dan aku hidupkan cinta ini di dalam surat berharap kau mampu membacanya dan mampu mengatakan apa yang selama ini mendekanku untuk berjuang mencapaini untuk mamah sinjakku yang akan selalu bersinar aku selalu berangkat bila nanti dewasa aku akan menjadi seperti ini berwarna cintanya yang terus menyalah menjadi terang di langit kita menjadi bersinar dalam dekat hijar karena aku yakin sepuan kita terbaik untuk aku adalah dirimu sama paletat yang mengajarkan aku bagaimana menuju dan rasanya dan suruh karena bersamamu dimanapun itu disanalah surga mencintaimu adalah nafas sehingga aku tak akan pernah mampu untuk berhenti melakukannya maaf bila aku masih menjadi anak yang manjang di murku yang telah berkepala dia karena aku yakin aku tetap lakukan secukianmu yang akan selalu kau peluk dan kau jaga karena aku yakin aku akan tetap menjadi kebaran ini kau akan ciptakan buka hingga tiba-tiba telah diada aku mengenal mama selayaknya aku mengenal diriku sendiri dan kasih ini adalah apa yang mampu apa yang tak mampu aku gambarkan mama kau adalah apa yang selalu hidup dalam setiap kata-kataku sumber inspirasi pertama dalam semua yang aku ciptakan kalau tahu biasanya tiap orang hanya memiliki satu tumur inspirasi dalam hidup itulah dirimu sosok yang melahirkan ku menjadi pecinta kata dan sosok yang menjadikan muabadi dalam setiap kata jika aku Adil Anwar maka aku ingin kau hidup setiap tahun lagi karena kau adalah sejarah yang pantas untuk dicatat di muka bumi jika kelak surat ini terbuka di hadapan mu apakah satu yang perlu kau tahu ma aku mencintai mu walaupun kadang buluku tak mengerti hal itu dari buah kastu miranti kata si miranti untuk suratnya bisa ya di surat ini tau mbak pernah coba dulu deh nanti mungkin bisa di post di blog surat ya apresiasi lah untuk mama kita gitu anyway udah panjang aja dari tadi kita bacain surat kita break dulu ya satu lagu jelöjster nah de best radio en itu cera di min nas as kult cung my bun radio es kuchas la me hor radio ne kundal par radio a legjob radio t di kut le plus bon radio you're listening to best radio radio ppi dunia bakti pelajar untuk ibu bersama radio ppi dunia soal anak bangka satu cinta satu Indonesia nah itu tadi surat-surat yang sudah kita lacakan ada beberapa surat yang tidak sempat karena keterbatasan waktu maaf dan untuk pengumuman menangnya akan dihubungkan lewat instagram jadi nanti nama-namanya bakal dicantumin dan informasi lebih lanjutnya akan dihubungi lewat internet lalu terima ada sobat CTI yang telah dihubungkan lewat aplikasi atau maupun dan yang malamnya dicat ini ada siapa aja rame banget nih di campok ada sobat siar Cynthia dari Jerman ada sobat Kludea yang lagi disini ada sobat siar ada sobat siar Demi dari Jepang ada DJ Emen dari Turki ada sobat siar Helmi dari Pemaria ada sobat Indri dari Padang ada sobat Isma Cisma ada sobat Sifir Iza sendiri ada Mas Muhammad Sortono dari Bangkalan ada siapa lagi deh ada Muna yang akan siaran habis ada Nopak Sobat Rampalin ada Muna Dolanti yang tadi ngiring Surat terus ada Sofar ada Nanti Oh Sifat Sifat Nt-Nti ada Omroh ada Farik ada Sifat Sifat ada Sobat Kito Muhammad ada DJ Umroh ada SS World dan ada beberapa Anon Derekeni 1 2 3 4 Anon di sana Yeay dan juga ada Sobat OPI yang sedang mendengarkan via TuneIn atau aplikasi Radio PP Dunia yang udah bisa didownload di Google Play Store atau App Store tapi nggak login di chatbox Selamat eh terima kasih sudah mendengarkan gitu ya dan yang anon-anon di chatbox sebelah di bawah bisa klik set a name ya di chatbox itu supaya bisa punya ID dan bisa disapa-sapa selalu test ID dan terakhir nih ada lagu ya Zah ii lagu yang yang nggak ada matinya kalau tentang ibu ada lagunya siapa deh Otreet dengan Bunda kita akan menutup melamar hari ini dengan lagunya Perret yang Bunda terima kasih untuk Sobat TV yang sudah mendengarkan Sobat share Iza dari Nancang pamit untuk diri dan Sobat Kluda dari Jepang bye-bye sampai jumpa lagi di Cidaha tahun depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam selamat melanjutkan aktivitas selamat pagi selamat pagi